Halo kofrens, disini kita punya pertanyaan nih, nilai pecahan paling sederhana dari 18 ke 36 adalah titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat risiko kofrens. Jadi untuk mengerjakan saat ini kita akan menceritakan nih, sebuah bilangan yang dapat membagi habis 18 dan 36, sehingga menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana atau tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan berapapun ya. Nah disini untuk mengetahui bilangan tersebut, maka kita akan menceritakan FPB dari 18 dan 36. Nah FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Untuk menceritakan FPB-nya kita akan menggunakan found factor ya. Jadi kita akan menceritakan nih, bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 18 dan 36 tetapi harus bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya ya. Sekarang kita mulai dari 18 nih. Apakah 18 habis dibagi oleh 2 yaitu bilangan prima terkecil? Tepat sekali. Habis ya, hasilnya adalah 9. Kemudian apakah 9 masih bisa kita bagi lagi dengan 2? Wah ternyata tidak bisa ya. Apakah 9 habis dibagi oleh 3 yaitu bilangan prima setelah 2? Wah ternyata habis nih. Hasilnya adalah 3. Nah disini 3 merupakan bilangan prima, maka kita stop ya perhitungannya sampai disini. Kemudian 36, apakah habis dibagi oleh 2 yaitu bilangan prima terkecil? Tepat sekali habis ya, hasilnya adalah 18. 18 habis dibagi oleh 2, hasilnya 9. 9 habis dibagi oleh 3, hasilnya 3. Nah sekarang kita akan menyatakan 18 dan 36 dengan cara perkalian bilangan-bilangan primanya ya. Atau kita sebut sebagai faktorisasi prima. Dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau kita tuliskan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Dari 36 ada 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Nah untuk mengetahui FPB-nya, kita lihat nih dari faktorisasi prima ini, kita akan pilih faktor prima yang sama dan pangkat terkecilnya. Kita ketahui yang sama ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, maka yang terkecil adalah 2 pangkat 1 ya. Maka kita pilih 2 pangkat 1 atau 2. Kemudian ada 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2, karena pangkatnya sama-sama 2, maka kita pilih 3 pangkat 2-nya ya. Nah sekarang FPB-nya adalah 2 kita kalikan dengan 3 pangkat 2, kita ketahui hasilnya adalah 18 ya. Nah sekarang kita temukan FPB-nya adalah 18, maka di sini 18 dan 36, masing-masing kita bagi dengan 18. 18 dibagi 18 sama dengan 1, 36 dibagi 18 berapa nih ko friends? Tepat sekali 2 ya, sehingga kita ketahui nilai pecahan paling sederhana dari 18 per 36 adalah 1 per 2. Wah sudah selesai ini ko friends, terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa ko friends, semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa ko friends, semangat terus ya.